Pemerintah akhirnya sepakat menyempurnakan metode penghitungan produksi beras dengan menggunakan data pengawasan satelit dan data lapangan untuk memperkirakan luas lahan sawah. Badan Pusat Statistik mengumumkan Indonesia mengalami surplus beras sebesar 2,8 juta ton pada tahun ini. Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan data terbaru terkait dengan produksi beras nasional tahun ini. Dan mengumumkan Indonesia mengalami surplus beras sebesar 2,8 juta ton. Kepala BPS Suharyanto menyatakan produksi gabah kering giling atau GKG tahun ini sebesar 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras. Sedangkan angka konsumsi beras nasional adalah sebesar 29,6 juta ton dengan acuan angka konsumsi per kapita. Ia menyatakan pihaknya bekerjasama dengan BPPT, Kementerian ATR, Lapan, dan BIK selama 3 tahun terakhir untuk memperbaiki data produksi beras. Penghitungan beras kini menggunakan metode kerangka sampel area atau KSA. Dan hasilnya ditemukan luas areal tanam sawah di Indonesia mengalami degradasi cukup signifikan. Luas areal sawah di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 7,75 juta hektare. Namun kini hanya tersisa 7,1 juta hektare atau berkurang lebih dari 600 ribu hektare dalam lima tahun terakhir. Menanggapi data BPS terbaru terkait beras, Wakil Presiden Yusuf Kala memanggil jajarannya untuk melakukan rapat terbatas. Yusuf Kala mengakui data proyeksi produksi beras nasional tak akurat sejak tahun 1997 lalu atau sudah lebih dari 20 tahun. Menyambut rilis BPS, JK menegaskan pemerintah sama sekali tak punya rencana impor saat ini karena tak memenuhi syarat. Menurut JK, impor beras akan dilakukan apabila stok beras yang dimiliki bulog di bawah 1 juta ton. Selain itu, harga beras bergerak naik di kisaran 10% dari harga patokan yang ditapkan oleh Kementerian Perdagangan. Selama ini, selama ini, sejak tahun 2000, sejak tahun 2000 malam, sejak tahun 1997, terjadi suatu angka yang tidak sesuai dengan lapangan. Namun, meski produksi beras diprediksi akan suprus, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai harga beras di Indonesia tetap rawan berkejolak. Pasalnya, ia menilai beras yang beredar di masyarakat hanya sekitar 47% dan sisanya berada di penggilingan, pedagang maupun petani. Sehingga, jika ada sedikit masalah, rentan disimpan dan tak diedarkan ke masyarakat. BPS memperkirkan kapasitas panen beras pada tahun 2018 akan mencapai 10,9 juta hektare. Dengan estimasi, beberapa areal sawah dapat dipanen dua kali dalam setahun. Tim Liputan, Berita Sat.